Intro Banyak manusia bingung dengan keadaannya Minta yang diminta itu dengan segala cara Minta diberi hati, minta diberi jantung Minta diberi harta, minta yang lebih-lebih Beri pada yuk, jangan banyak kalasan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Beri pada yuk, jangan banyak kalasan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Beri pada yuk, jangan banyak kalasan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Yuk, yuk Action Jangan tetap Kalila kayak gitu, Zam Kalila benci tetapan kamu Tetapan yang bikin Kalila jatuh cinta Cut, cut, cut Salah ya om? Salah, di awalnya salah Iya tadi ngayun Iya dah baca dulu sekali lagi sebenarnya Bacay, bacay, silahkan dulu Liwat dulu Selamat pagi Balik lagi di bedah dapur Para pencari Tuan Jilet TK Yang live in location Benar banget, ini disiarkan secara langsung Umum bebas dan tidak rahasia Betul banget Dan kemarin kita ditonton live langsung Sama ikatan ketua RW Sekarang semua penonton dari seluruh Indonesia Datang ke sini Iya Dari mana aja mah? Dari mana? Di sini ada dari kampung belakang Dari kampung samping Gila lu, norak lu Norak Dan datang dari jatihasi semua Dan juga kita kedatangan tamu dari Honda Tiger Myling X List Belakang kita Ada para pemain PPT juga Betul Emang lu tau gak? Apa? Ternyata acara live pertama kemarin Ditonton orang-orang penting Masa sih siapa? Bapak gue, ibu gue Itu penting buat lu Setau gue Yang nonton ada salah satu orang penting adalah Dia seorang penyanyi Dan dia kedatangan Eh, dia kedatangan Dia datang ke sini Untuk menyaksikan secara langsung dan menyanyi Oke Siapa dia? Kita tanya langsung ya? Kita tanya langsung Selamat pagi Assalamualaikum Apa kabar, bo? Kok jadi bo sih gengges? Ini bukan kebo, ini sapi Mas Salah-salah Salah-salah Eh Cine Kita kenalin dulu Ih, rambutnya kembar Cuma aku gak basah Bedanya, bedanya Ini rambut cuma sampai sini doang Terus Kalau dia rambut sampai ketek sambung Gimana mas? Soundtrack dari para penyari Tuhan Mas yang nyanyi kan ya? Ceritanya tentang apa itu? Oh iya Ya ini sebelum-sebelum Terjadi kerjasama dengan itu Yang jelas sih Brandstorming dulu Amapak Kita ada Ya barangkan ya Oh iya Benar Ketemu di sana Ngobrol Temanya seperti apa Seperti itu Akhirnya Bang Deddy Oh asyik Oke Aku seneng lagunya yaudah Akhirnya jadi jodoh Kita sempat email-emailan ya Iya So deket loh Ya gue mati Ya gue gini banget Lu dimane Gue disini Jauh Gue pikir deket Gakudah langsung kita dengerin aja ya Ini soundtrack dari para penyari Tuhan Jelitiga ya Ini dia Gigi Banyak manusia bingung dengan keadaannya Minta yang diminta itu Dengan segala cara Kadang sadar Kadang enggak Bikin jadi sengsara Mau bagus Jadi hancur Malah Aung-autan Minta diberi hati Minta diberi jantung Minta diberi harta Minta yang lebih-lebih Beribadah Yo Jangan banyak kalasan Ayo sholat Yo Sebelum disolatkan Beribadah Yo Jangan banyak kalasan Ayo sholat Yo Sebelum disolatkan Yo 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 Banyak manusia bingung Dengan keadaannya Minta ini Minta itu Dengan segala cara Kadang sadar Kadang enggak Bikin jadi sengsara Mau bagus Jadi hancur Malah Aung-autan Minta diberi hati Minta diberi jantung Minta diberi harta Minta yang lebih-lebih Beribadah Yo Jangan banyak kalasan Ayo sholat Yo Sebelum disolatkan Beribadah Ayo Jangan banyak kalasan Ayo sholat Yo Sebelum disolatkan Beribadah Yo Jangan banyak kalasan Ayo sholat Yo Sebelum disolatkan Beribadah Beribadah Jangan banyak kalasan Ayo sholat Yo Sebelum disolatkan Beribadah Yo Jangan banyak kalasan Ayo sholat Yo Sebelum disolatkan Yo 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 Jangan banyak kalasan Aksion Jangan atap Kalilah kayak gitu, Zam Kalilah benci tetapan itu Tetapan yang bikin Kalilah bikin Ya salah Ya iya salah, memang salah Itu juga tau salah Ya siap Aksion Jangan tetap Kalilah kayak gitu, Zam Kalilah benci tetapan itu Tetapan yang bikin Kalilah jatuh cinta sama kamu Tapi yang bikin Kalilah ngianatin persahabatan Kalilah sama ayah juga Tapi 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 Kalilah makin benci kalau kamu ninggalin Kalilah Saya gak akan ninggalin kamu Kalilah Apa itu berarti kamu lebih milih Kalilah daripada ayah? Zam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Hei Nih tadi Dari mana lo ay? Tadi dari rumah lo Terus kata apa? Pajal lo disini Makanya gue kesini Hmm Gue bikin kue Cobain ya Kakak Azam Lu ngapain liat-liat kemari Ngapain liat kemari Apa ada bini lo disini Wah Wuhu Wuhu Kamu lawa Ayo gak konsum Ayo Ayo Eh Allah ada Azam disini Kayaknya udah sejam yang lalu loh Jalan dari rumah gue Mobilnya mogok-mogok disini Seneng banget Bisa pas Gila mogoknya disini Masa sih? Eh Ay Gue bikin kue Cobain ya Azam juga dari tadi Belum nyicipin Cobain lo Enak Makin pintar lo bikin guenya Zam Cobain Azam tau gak Aku bawa coklat Kesukaan kamu Kamu harus makan ya Aku tau kamu paling gak kuat kan Kalo udah liat ini pengen Hmm Yuk Mana yang kamu makan duluan Yang mana Hmm Yang mana Kamera banget sih Gak apa Lo tau gak Harga kaset sebuah kamera itu mahal Mahal Oh iya mahal Walaupun di kecil itu mahal ya Itu mahal Apalagi kita harus geser-sering ganti sekaset Kalo pemainnya salah-salah mulu Oh iya kebangetan banget tuh pemain kalo kayak gitu tuh Nah ini Yang mau kita bahas sekarang Siapa Salah satu pemain di PPT3 Yang kebanyakan salah Dia pada bener ya Dan Satu scene pun bisa menghabis-habiskan Dua kaset Tuh Tuh gimana tuh Tuh setengah gue gak setuju Masa satu scene dua kaset tuh gila kan Berapa? Lima apa enam gitu Wah lebih banyak lagi Ini siapa orang ciri-cirinya kayak gimana? Orang ini ciri-cirinya bertato Gede Ganteng Putih Putih Siapa lagi? Disukai banyak wanita Disukai banyak wanita Ini dia Siapa? Tora bukan Bukan Siapa? Siapa? Udin Hansip Gimana tato nye Gimana tato nye? Silahkan nye Gede? Tato nye Tato nye Tato nye Udin Waktu menjalankan pekerjaannya sebagai aktor Ya kan? Disukai banyak kekeliruan yang dia berusaha untuk mengatasinya Silap awam bang Silap awam Dan sekarang kita lihat Adegan Udin Saking sedihnya Ekspresi gue jadi kagak karu-karuan Ekspresi Tadi si gue lihat ada kali lama Ah ya Gak apa-apa sebenarnya itu Iya Komen Waktu bininya Asrul ngelahirin Pak Jalal Pak Jalal Waktu bininya Asrul ngelahirin Pak Jalal Waktu bininya Asrul ngelahirin Pak Jalal gagal mengwakilin Subah Waktu bininya Asrul lahir Ekspresi Waktu bininya Asrul ngelahirin Pak Jalal gagal mengwakilin kan Eh kok mengwakilin Saya sih cuma ngebantuin Bapak Ngebangun jalan ke surga Terus apa urusan lu Senang aja ngeliat Pak Jalal bisa jalan cepat di jalan selotor Murskakim Ekspresi Saya sih senang aja ngeliat Pak Jalal bisa jalan cepat di jalan selotor Beres Terima kasih Pak Haji Beres Terima kasih Pak Haji Ahmad Dalam alam 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 Berapa kaset? Sampai kaset habis Din kenapa jalan begitu gitu Din? Itu suatu eksentrik Bang Apa lagi tuh? Pengennya niat mau bener Kenapa tuh Lidia moksonoh mulu Kadang-kadang orang niatnya bener Cuman kadang-kadang caranya salah Silap Tapi lama-kelamaan setelah dia berlatih Akhirnya bisa Semua harus berlatih Betul Belajar berlatih ya Din Apapun kita harus berlatih Berkata Bang Jek Ya Gue kira ngomong apa? Ngomongan gue Nggak ada lagi omongan Nah sekarang setelah dia berlatih Belajar lagi Berlatih lagi Kita lihat bagaimana hasilnya Hasilnya silahkan Lajaral Pak Jalal Lu manggil gue apa tadi? Haji Ahmad Jalaludin Kedengerannya nggak sepanjang itu Kan jauh Nyampainya cuma sepotong Eh Pak Jil udah denger kabar belum? Udah Ini mau ke rumah asrul Maksudnya kabarnya yang lain Urusan pemakaman belum ada duitnya Nah, Pak Jalal jangan sampai kecolongan lagi tuh. Kecolongan gimana maksudnya? Waktu bininya Asrul melahirin, Pak Jalal gagal ngebiayain kan? Nah, sekarang anaknya Asrul meninggal. Ini job mau diapil ama enggak? Biar saya nyurus. Lo bawa di berapa ya? Cuma ada sejuta, Om. Cukup itu. Udah, Pak Ji, jangan kepikiran mulu. Action, 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 action. Kenapa lo yang jadi heboh sih? Bukan cuma saya yang heboh, Pak. Udah pasti bangsa orang-orang kayak macam si Ajam, Baha, Ayak. Bahkan ngeberesin urusan anaknya si Asrul. Saya sih cuma ngebantuin Bapak ngebangun jalan ke surga. Terus, apa urusan lo? Saya sih seneng aja ngeliat majalah bisa jalan cepat di jembatan si Rotel Mustakim. Paling bisa lo. Nih. Pokoknya lo harus pemakaman anaknya Asrul sampai beres. Kalau kurang, bilang, Mekalila. Beres. Terima kasih Pak Haji Ahmad Dallaludin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata dasyat ya. Mantap. Mantap. Ya kan? Gak ada salah aja kalau lu tanya di situ ya. Emang harus salah dulu. Habis salah, hancur. Cut, cut, cut. Eh, iya dong, iya dong, cut gue. Gue kali-kali gak ngakak Pak Haji gak? Ya. Ngomongnya gimana, Melek? Nanya. Pokoknya jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Kalau Anda beranjak nanti saya dudukin soalnya. Kita balik lagi setelah pesan-pesan yang saat ini. Oh gitu ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di acara live bongkar muat, eh, bongkar pasang, bongkar dapur, bongkar dapur PPT Jelitiga. Bersama kami, Wajai Tua. Saya Isa. Saya Om Elgi. Saya Den. Ini acara live yang gak ada duanya, dunia akhirat. Acara yang spektakulera. Non-probleo. Viveria balik kolosong. Oh, oh. Bacai muda akan beraksi. Kita plototin yuk. Ayo. Siap. Siap ya konsentrasi, Marno. Siap. And action. Lo berdua ngapain nontonin gue nangis. Ya habis kita mau ngapain lagi aja, Chelsea. Lo harus ngasih solusi dong dong. Hati gue tuh sakit banget. Perih banget. Sore ini Marno mau dilamar orang. Ya lo kasih tau ke kita dong. Solusi apa yang pantas kita berikan sama lo, Chelsea. Lo berdua gak ada gunanya jadi temen ya. Biar gue datang namar sendiri. Astagfirullah. Jangan. Mari itu mau dilamar orang lain, Chelsea. Gue tau. Sebelum ada janur kuning, gue masih ada kesempatan dong. Emang karena lo kelamar harus pake janur kuning ya? Bego banget sih, Kribo. Tapi tetep aja lo, enggak boleh ke tempatnya. Loh kok? Ya, ya, ya lewat. Gitu lagi tik, nona-nona. Mau kemana? Saur, Pak. Ini nangisnya susah. Jatuh lo, kalau selah medar yang lewat lo ketawa-ketawa ya? Kalau ente yang lewat lo marah lo. Tante antriin teh, antriin teh. Saur tuh. Nangis susah. Dari mana, Bang? Oke, ulang kaya dari janur kuning. Kamera. And action. Kayak gue tau ya. Sebelum ada janur kuning, gue masih ada kesempatan, Rom. Emang kalau ngelamar gak pake janur kuning? Bego banget lo, Kribo. Tetep aja lo gak boleh ke Sonoh, Chelsea. Kenapa, Rom? Kenapa? Alasannya tuh apa? Eh, lo jawab dong, kenapa? Hah? Lo bisa jawab gak? Kenapa? Kenapa? Lo gak bisa jawab kan alasannya? Bukan gue gak bisa jawab. Terus kenapa? Skenaryonya gak ada lanjutannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ini cintu, Pak Ustadz. Kebetulan. Kebetulan gimana emang gue udah disuruh masuk? Jangan dikasih tau ini kan diapa. Drama. Tante-tante. Chelsea. Wih, semuanya bawa banget. Bawa banget. Kita jangan sampai dibutakan oleh cinta. Jangan menangis karena cinta. Sebab apalagi kita ingin melamar orang yang sudah dilamar orang lain. Itu kalau dalam bahasa agama, khitbah namanya. Melamar. Gak boleh itu. Jadi, ada hadisnya sohih ini. La yakhbatuhur wa julu ala... Apa lupa waktu itu? Apa ya waktu itu? Belum apa. Yang jelas. Artinya aja, artinya aja. Artinya yang jelas segini. Kita tidak boleh melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain. Tidak boleh. Kalau perempuannya mau? Gak bisa. Gak bisa. Kita harus tahu diri. Iya dong. Gak ada lagi wanita yang lain. Tuh, lo mau Pak Ustadz aja. Ada setok, no. Maksud saya, jangan sampai terlena. Apalagi menangis karena cinta. Waduh, berlarut-larut. Menjadi, membuat kesedihan yang bisa jadi lupa diri kita. Kalau menangis karena cinta, gak boleh, Pak Ustadz? Kalau menangis karena cinta, cinta. Kalau menangis kira-kira cewek. Lalu cintanya macam apa cowok? Iya, iya. Dia berat karena waria. Jadi intinya gak boleh ya? Gak boleh. Kok belum di-cut nih? Biasanya masuk nih. Kita kira-kira seru menawak. Ini live loh, ini live loh. Offer kita mahal loh. Lalu selesai. Lalu selesai. Lagi ke bad hadis. Sudah dipanggil, Teg. Sudah dipanggil, Teg. Karena bertayak. Itu masalahnya. Insya Allah, besok semuanya terjawab. Iya. Amin. Kalau dibuka sekarang ya gak enak dengan besok nonton, ya kan? Benar, benar, Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Ya, mudah-mudahan besok masih ada waktu ya. Ya, siap main kita nyempetin kontrak tetap. Ya, oke. Silahkan. Yang mau liwat sana, silahkan. Bajai tua. Lihat tuh, tepuk tangan. Asik kan, ektingnya Bajai muda. Tapi semua, sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, kita saksikan yang mau lewat. Siapa yang lewat? Sorry, ma'am. Kita yang lewat, ya. Ya. Beribadah, yo. Jangan banyak alasan, yo. Yeay. Eh, pada hilir mudik nih. Gawat. Karena ini memang disiarkan secara langsung dari lokasi syuting para pencari Tuhan. Jilid 3. Dan saat ini kita membagikan hadiah. Satu juta buat dua orang. Dan, apa, pertanyaannya ada di Aden dan Isa. Dan, yang jawab harus dari penonton disini, Den. Dan sekarang tolong penonton yang ada di luar pager, Den. Coba, Den. Ya. Silahkan, Aden. Kita akan mencari. Pertanyaan dulu, Den. Lu kasih gimana? Untuk yang setuju Azam dengan Kalila. Kalila atau Azam dengan Ayah. Tapi ini yang pertama siapa dulu? Dengan Kalila dulu. Oke. Ah, ini dia ada nih. Gimana? Sisi, sini, mbak. Nama, nomor KTP, tanggal lahir, sama Rambut. Kalau nanti minta nomor telepon, Den. Kalau misalnya Kalila, kan lebih rapuh. Terus kalau Ayah lebih tegar. Jadi Ayah bisa mengikhlaskan Azam untuk Kalila. Jawaban yang bagus sekali. Jadi kalau Kalila itu gampang rapuh. Raku. Mana duitnya? Dih, mas. Yang mana duitnya sih? Ini, mbak. Buset dah. Ya Allah, ini ada sepatu segala, kulkas. Ini, mbak. Langsung 500 ribu. Dibuktikan, Den. 500 ribunya dibuktikan. 100, 200, 300, 400, yuk. Double, double. Ada yang double. Double kali. Double kali. 100, 200, 300, 400. Sepenya mana? Iya, iya. Yang buah naik taksi tadi. Iya. Ini, gimana? Selamat. Silahkan. Hei, dan Isa kamu kurang ajar. Keluar paker kamu. Pak, buka pakernya. Dua paker. Udah, ngerapas 100 ribu hak rakyat. Buat, buat. Ini, gue keluar remain aja tadi, ya. Silahkan dilanjut, Den. Yang sekarang? Pertanyaan kedua, milih dari belakang juga. Enggak. Dari Jepang sekarang, beradil. Pertanyaan kedua, siapa yang milih Azam sama Ayah, alasannya apa? Ya, yang sama, setuju sama Ayah. Siapa? 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 Ah, itu dia tuh, orang itu tuh. Wah. Langsung. Adem, Adem, ada nih, ada. Yang setuju dengan Ayah. Boleh gak? Eh, itu udah ada bininya sebelahnya. Langsung nih, ada orang di tengah. Ntar gue masuk. Masuk, awas. Pala ibu juga menunjukkan. Ya, awas. Wih, kepala semua ini. Ini kepala badannya mana ini? Lagi duduk, kelihatan. Ini berdiri apa? Enaknya nih? Nungging. Ya, berdiri lah. Oh, ini pas deket kamera loh, Den. Diri-diri, ayah langsung. Diri, mbak. Diri, Diri, ibu, Diri, ibu. Yuh, Den. Ah, ha. Oh, tipisah banget. Lalu sana, mbak. Iya. Kenapa setuju Azam dengan Ayah? Den, pas banget ya. Yuh, iya. Cocok. Besar sama besar. Ntar lu ada omongan sama gue lain ini ya. Menurut saya Azam cocok dengan Ayah karena menurut saya Ayah merupakan sosok wanita yang soleha dan cocok buat Azam seorang laki-laki yang soleh dan kelebihan satu lagi buat Ayah karena Ayah lebih dewasa daripada Kalilah. Oh, Azam kelebihannya juga ada, Playboy. Kalilah juga soleha. Kalilah juga soleha kok. Kalilah juga soleha kok. Oh, Kalilah juga soleha katanya. Kalilah juga soleha, karena namanya Kalilah soleha bina peh. Bukan, ah Rani. Oh, maharani. Langsung dapet 500 ribu rupiah. Silahkan kasih. Nah, duit terus gue minta kok. Oh, di luar ya? Sorry buat nain taksi tadi. Ya. Eh, sebentar, Dad. Dad. Apa? Lah itu Azam versi parodi, gak diajak ngobrol. Eh, duitnya gue kasih dulu nih. Iya. Itu tanggung jawab nih. Iya. Nih, terima kasih ya. Ya, nanti dan ya. Iya, langsung gue kasih. Langsung kasih. Hitung, hitung, hitung. 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 Satu. Dua. Tiga. Empat. Tau, warni, ma. Tau, yuk. Isa, Isa. Ini gue kasih semuanya. Gue udah tau rumahnya, Den. Apa, apa? Apa? Sekarang pertanyaan satu lagi. Apa? Yang setuju Azam mau marni siapa? Ya, Melky. Kalau marni loh. Siapa yang setuju? Sudah, sudah, sudah. Terima kasih. Sudah, sudah. Kenapa, sab? Sab, sab. Kenapa, kenapa? Ada komentar? Sudah, marni. Marni komentar. Sudah, marni komentar. Sebelum komentar, kita dengerin dulu Gigi. Yeay. Hehehe. 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 Hanyalah satu ketaatan dariku. Kau mencurahkan semua rahmatmu kepadaku. Dan hanya karena satu kebaikan dariku. Kau memberikan semua rizkimu kepadaku. 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 Jalanmu dan pintu Rindu ku cintamu Rindu ku cintamu Ku jatuh padamu Sujukku untukmu Rindu ku cintamu Rindu ku cintamu Sombaku untukmu Mengharapkan ridomu Tuhan Sombaku untukmu Di para pencari Tuhan Dan yang pertama kita kenalkan Ada saudara kita Bang Kiki Bang Kiki Lalu di belakangnya ada Surya Ada Topan Ada Erli Ada Ucup Ada Dwi Dan ada Dan ada kamar teman kita Pak Cing Make up kita Susan Dan ketua Arti Ada yang mau disebut dong siapa Driver kita yang megang Bu Maik nih Ini ada kru baru ini ada kru Ada kru kita Art kita Ya Ya Banyak banget Pokoknya sekitar 51 kru yang gak bisa kita sebutkan satu-satu Ya Terima kasih buat mereka Mersukseskan acara kita di para pencari Tuhan jilid tiga ya Sekarang kita langsung ke Besin atau apa Adegan terbaik Silahkan Pak Haji Ya Kali ini kita akan menyaksikan sebuah scene terbaik dari para pencari Tuhan jilid satu Adegan percintaan azam dengan ayah sebelum Kalilah hadir di hati azam Ya Ya kita lihat Kayak apa cintanya azam terhadap ayah Dan bagaimana cintanya yang tulus ayah kepada azam Kita lihat Silahkan Kalau ada mau ditanyakan silahkan Eh siapa yang mau tanya lo Eh Pak Yang mana sih spiderman Kenapa kamu harus pakai benda-benda itu untuk mengalahkan aku Ah masa sih si azam main santet Saya tidak punya cara lain Kamu terlalu keras terhadap saya dan saya tidak sanggup menghadapinya Kamu harus dihadapi dengan diri kamu sendiri Kamu curang azam Kamu curang Aku gak rela dikelahin kamu dengan cara seperti ini Saya tidak mengalahkan kamu Kamu yang melakukan hal itu Kamu pernah memberikan mainan itu dengan perasaan kamu yang paling murni Dan saya Saya menerimanya dengan rasa terima kasih yang paling tulus Tapi kamu membuang semua itu hanya karena satu kesalahan kecil Kamu gak akan pernah tahu gimana sakit yang mengikari semua ini Dan kamu hanya sibuk membuatku menangis Jadi saya harus bagaimana Kamu gak akan pernah bisa membayar semua air mataku Kau punya gitu ku hanya sekali Tapi dalam jumlah yang sangat banyak Kamu tidak pernah memberi saya peluang Bagaimana lagi saya harus memuaskan kamu ayah Kalau saja Syariat membolehkan Saya akan pakai air mata kamu untuk berbunduk Sekarang Abang akan benarית Kenapa pun menyentik Subhanallah Sudah siap ya Seandainya saja syariat membolehkan Aku ingin berwudu dengan air matamu Nah sekarang Kalilah sudah hadir Jadi kembali lagi pada Yang lain email ya Azam milih siapa? Ayah atau Kalilah? Persoalannya kalau Azam milih Ayah, Kalilah bagaimana? Oh Bang Jack Nah saya juga ada bosen nih, ada capek nih Gimana menurut kau Azam? Adegan tadi tuh Yang direct kan ada di sebelah Yang jelas Tulisannya luar biasa Penulisnya di direct juga dengan orang yang luar biasa Jadi hasilnya Jadi ada idiom lain Ada ungkapan lain ya Kalau dulu cinta-cintaan Sampai sekarang bahkan Kalau aku cinta padamu Terus puluh kan Di sini di film ini Terbalik pak Eh eh, lu kalau ngangkat mukanya kelihatan Sekarang, coba sebentar Sebentar, sebentar Sekarang kalau udah ngangkat mau ngapain lu? Mau ngapain? Ya biasanya abis ngangkat ngapain Aku juga gak tau gak? Eh, lu kelihat rambutnya Azam gak? Pasti Dia tulun banget ya Terdi bonding mbak Yaudah Yaudah jangan kemana-mana Kita akan kembali setelah yang satu ini Masa sih pakaian hiram Cuma dipakai buat ngerondak doang Kapan dong bisa dipakai di Mekah Din Uang dari si Azam itu kan jatahnya cuma satu Salah satu di antara kita Akan mengenakannya nanti di Mekah Iya Terus yang cocok memakai baju ini ntar siapa? Malas kok menjawabnya Emang apa? Nanti kau tersinggung Ah, gue tau Biar lu lebih dulu yang makainya ya Agak pantas lu mah Gue yang pantas lebih dulu Enggak cocok lu mah Enggak cocok Terus? Maksudnya? Iya, terlupa pak Lupa Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya apa? Ya, oke Berantem ntar di luar Kameru Langsung And Action Alasannya? Alasannya? Lu kan udah punya gelar sarjana komunikasi Gue belum Kalo gue udah berangkat sana Ntar pulangnya dapet gelar Nah, persahabatan kita lengkap Berarti sama-sama punya gelar Adil kan? Ya gak bisa gitu Din Gelar Gelar awak kan Itu yang diberikan oleh manusia Nah Haji itu Yang diberikan oleh Allah Gak bisa Tapi dong gue keren Di belakang ada gelar Haji Julfi Karbah Haruddin Mantap Oh gak bisa Din Kalo bicara keren Awal lebih keren Din Nama awak Asrul Dahlam Ya kan? Kalo disama-sama itu Din Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlam Eh, siapa Kiai Haji Ahmad Dahlam? Ya salah satu Inilah Salah satu penyebar agama Islam Dan tercatat sebagai pahlawan nasional itu Eh, lu tau gak? Julfi Karbah Haruddin Julfi Kar adalah salah satu nama keris Keris? Pedang Terus? Ya Lanjut Diarap kakak ada keris Lanjut Action Eh, lu tau gak? Julfi Kar adalah salah satu keris apa pedang? Pedang Eh, pedang Eh, pedang ya ingat Bungunin pedang 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 Eh, lu tau gak? Salah satu peninggalan keris Pedang Ya Allah Tutupi lah Baik keman gue Oke, konsen Oke Siap, siap, siap Tenang Tenang Honor dibayar Honor dibayar Action Eh, lu tau gak? Julfi Kar Itu salah satu nama penyuluhan Penyuluhan? Penyuluhan? Ya, ini acting Honor Drabis nih Ya, belah Pedang udah cepet nih Oke Buru Maghrib And action Eh, seru, lu tau gak? Julfi Kar adalah nama satu Tadi apa tadi? Pedang Pedang And action Seru, lu tau gak? Julfi Kar itu adalah salah satu pedang peninggalan Rasulullah Yang diwariskan oleh Ali bin Abu Talib Kepada Ali bin Abu Talib Cut Oke Oke Action Eh, seru, lu tau gak? Julfi Kar adalah salah satu pedang peninggalan Rasulullah yang diwariskan oleh Ali bin Abu Talib Kepada 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 Seru, lu tau gak? Julfi Kar adalah salah satu pedang yang diwariskan oleh Rasulullah Kepada Ali bin Abu Talib Nah, kalau kau bicara itu nama wa asrullah, 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 asrullah itu kalau dibalik-balik tuh din Kesana kemari Rasulullah Astaghfirullahaladzim Istifat, lu, istifat Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Waduh Haji itu bagi yang mampu Eh, ente mau jadi haji mabur apa mabur? Hah? Mabur apa itu, ustad? Kalau mabur itu pulangnya kelihatan Zahidan fi dunya, ragiban fil akhirah Ya, zuhud dari dunia Dia gak terlalu penting dunia Duit gak terlalu penting Punya duit kasih anak yatim Bagi orang susah Nah, ragiban fil akhirah Demen sama akhirah Trajin ibadah, sembayang ke masjid Gitu Itu mabur? Iya Kalau mabur? Ya tadi Burung Terbang doang Ya Kat, kat, kat Kat, kat, kat Silahkan, Mbak Day Iya Oh, ternyata Marni udah punya anak, dong Terus siapa lagi? Nah, buat mama, riusi, gimas, nambah, bidang lain Iya Buat semua kru PPT, siapa lagi? Aduh lagi Seluruh warga Batur Gebang Iya Oke, sampai jumpa Assalamualaikum Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan segala cara Kadang-sampai Sampai jumpa di video selanjutnya